Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat perspektif dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini Jumpa lagi, kesekian kalinya Sudah lama kita tidak mencoba untuk mengeksplor beberapa informasi yang hari ini Tengah viral dibicarakan dan menjadi perbincangan semua kalangan Baik itu di dunia nyata dan bahkan juga di dunia maya Apalagi yang sangat viral dan bahkan hangat dibicarakan di media sosial Satunya di antara juga di Facebook, di Youtube, dan juga yang lain sebagainya Nah terkait dengan beberapa informasi peristiwa-peristiwa yang hangat dibicarakan Terutama yang hari ini akan kita sedikit sentil pada persoalan informasi hari ini adalah Menyangkut soal pertikaian atau pertempuran antar dua negara Yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara sekalian ketahui Yakini adalah Palestina dan Israel Yang hari ini cukup mendapat perhatian publik Bukan hanya beberapa negara dan bahkan seluruh dunia Tidak memandang golongan tertentu dan bahkan tidak memandang agama tertentu Yang jelasnya persoalan antara Israel dan Hamas Kelompok Hamas yang mencoba untuk melindungi Israel dari genjatan senjata yang dilakukan oleh militer Israel Sampai hari ini bermula dari pekan lalu sampai saat ini Juga masih tetap eksis dan keras dilakukan upaya-upaya penyerangan Teman-teman sekalian yang hari ini kita akan membedah pada kesempatan hari ini adalah Upaya Joe Biden membicarakan soal deklarasi bersama dengan Netanyahu Yang akan dilakserakan di jalur Gaza Atas bentrokan berdarah antara Israel dan juga dengan Hamas Teman-teman sekalian kita langsung saja untuk membacakan beberapa runutan informasi yang hari ini kita akan bedah Yang pertama adalah bersumber dari kompas.com kamis 20 Mei 2021 Presiden Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia ingin mendeklarasikan secara signifikan hari ini Di Gaza atas bentrokan berdarah antara Israel dengan Hamas Melansir The Sun pada Rabu 19 Mei 2021 Yang lalu Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa Joe Biden telah membicarakan soal deklarasi dengan Netanyahu pada Rabu pagi waktu setempat 15 Mei 2021 Kedua pemimpin ini melakukan upaya diskusi secara terperinci tentang keadaan yang ada di jalur Gaza Nah, kemajuan Israel menurut mereka telah melakukan terobosan dan kemajuan yang sangat signifikan Telah melakukan upaya-upaya untuk membeladiri dan membombandir Melakukan tindakan-tindakan penyerangan Dan sampai saat ini kita ketahui Dampak dari penyerangan atau benturan di antara dua kelompok ini Yang berdampak kepada masyarakat seperti apa Dan berdampak kepada infrastruktur Dan juga menyangkut soal masalah-masalah ekonomi Nah, keduanya mengalami masalah yang sangat signifikan Sekalipun kita ketahui bahwa Israel di belakangnya juga secara kementerian sangat dekat dengan negara adidaya hari ini Yang kita ketahui adalah Amerika Serikat Dan beberapa negara-negara adidaya lainnya Nah, kita ketahui hak fitu Amerika Serikat di doang BBB juga sangat besar dan sangat berpengaruh Nah, ini juga menjadi pertimbangan bagi beberapa negara-negara yang mencoba untuk melakukan upaya Attacking terhadap Israel Nah, mungkin garis besar haluan politiknya mungkin akan sangat berpengaruh antar negara Presiden menyampaikan kepada Perdana Menteri bahwa Ia berharap deklarasi terjadi hari ini menjadi bagian dari genjatan senjata Nah, artinya saudara-saudara sekalian Persoalan genjatan senjata Ini merupakan satu harapan Sekaligus upaya solusi yang dicari pemimpin-pemimpin Termasuk juga pemimpin Amerika Serikat, Joe Biden Nah, dan beberapa pemimpin-pemimpin di Timur Tengah Salah satunya juga adalah Presiden Turki Erdogan dan juga di Indonesia Presiden Joko Widodo yang sudah melakukan bentuk attack in dalam bentuk statement yang cukup keras Untuk menghentikan upaya penyerangan yang pada akhirnya berdampak kepada warga sipil Nah, kita ketahui hari ini jumlah korban benturan diantara keduanya cukup besar Bahkan ribuan warga sipil Anak-anak juga ikut menjadi korban Selain itu juga banyak infrastruktur yang menjadi bulan-bulanan Akibat daripada attacking atau penyerangan udara yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina Atau kepada Gaza Dan juga kelompok Hamas terhadap Israel Yang sasaranya adalah Tel Afif Sahabat-sahabat sekalian Memang ini masalah yang terbilang cukup rumit Soal bagaimana upaya untuk menghadirkan keharmonisasian diantara dua kelompok tersebut Yakni Israel dan juga kelompok Hamas Yang mencoba untuk menyembuhi Palestina Dari upaya-upaya diskriminatif yang dilakukan oleh Israel Pada kesempatan jadi hari ini Membicarakan upaya-upaya genjatan senjata Karena ini merupakan satu solusi yang penting Untuk meredah suasana perang antar dua negara tersebut Baik itu kelompok Israel dan juga kelompok Hamas Mungkin insiden yang sangat parah terjadi di 2014 Mungkin kalau tidak salah dan juga di tahun 2021 ini Nah ini insiden yang menelan banyak korban Saudara-saudara sekalian Bagi kita Indonesia Nah sudah sangat jelas bagaimana role konstitusi dasar negara kita dan falsafah ideologi bangsa kita Pancasila Nah dalam bukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Yang secara jelas dan gamlang mengejuantahkan bahwa kita ikut serta menunjukkan perdamaian dunia dan tidak menghadirkan suasana ketegangan Dalam artian mencoba untuk mencari negara-negara sasaran untuk penyerangan dengan dalam bentuk militer atau penguasaan secara totalitas baik itu ekonomi politik dan secara letak geografis Indonesia sampai saat ini masih tetap eksis menjaga upaya-upaya keharmonisan itu Mungkin beberapa literatur teman-teman sudah sangat ketahui Apa sih latar belakang dari bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina Bagi kita muslim tentu ini merupakan pengkhianatan dan juga bentuk ancaman dan perlawanan Dan tidak ada toleransi bagi kita untuk mengalah tidak Kita tidak akan pernah mau mengalah sedikitpun bagi kelompok yang mencoba untuk memerangi Perangilah mereka bila mereka ingin memerangi kita Semata-mata adalah untuk mempertahankan diri Untuk mempertahankan harta Untuk mempertahankan martabat serta tanah air yang kita miliki Jadi upaya pembelahan yang dilakukan oleh warga Palestina juga tidak salah Dan sangat tidak mestinya dilakukan oleh Israel Dalam bentuk penjajahan yang sangat luar biasa Unhuman right Nah lebih jauh lagi ketika kita bicara pada aspek human right atau hak asasi manusia Nah ini tindakan Israel ini di luar batas-batas kemanusiaan yang sebenarnya Kenapa? Kita lihat saja berapa korban Hampir terbilang puluhan ratusan dan bahkan ribuan korban Belum lagi korban bukan hanya jiwa Melainkan juga korban dari infrastruktur dan lain sebagainya Teman-teman sekalian kita tentunya mengharapkan Ada upaya atau langkah-langkah Perdamaian yang dilakukan Nah kenapa? Bila mana ini terus dipertahankan Peperangan ini terus berlanjut Tentu apa untungnya yang kita dapatkan? Bagi kita umat muslim ya Al-Quds merupakan Kidlat pertama umat muslim dunia Nah begitu juga dengan keyakinan Israel atau Yahudi pada prinsipnya Meyakini bahwa Palestina merupakan tanah perjanjian Barangkali upaya penyerangan yang dilakukan oleh Israel juga Meyakini hal demikian Untuk bagaimana menguasai Palestina Karena Palestina merupakan tanah perjanjian bagi mereka Ya tentu yang bagi kita muslim Ya juga tidak menginginkan Kita dikuasai Nah bahwa Al-Quds atau Palestina merupakan tempat para nabi Dan juga Al-Quds juga merupakan Kidlat pertama umat muslim di seluruh dunia Dan kita tidak menginginkan itu untuk dikuasai oleh kaum Yahudi Ketika berbicara soal sejarah Nanti kita akan mengulas di lain waktu Nah bagaimana sih Mandat for Palestine Yang dikeluarkan oleh resolusi liga bangsa-bangsa Yang saat itu sangat beningan dikuasai oleh Inggris Nah Inggris membangun upaya diplomasi politik Dengan Amerika untuk menghadirkan negara Israel Yang lokasinya adalah Palestina Kita Insya Allah akan kedepannya kita akan lebih jauh membahas Tirikan-tirikan sejarah Bagaimana sih mandat for Palestina itu dikeluarkan oleh Inggris Sehingga pendudukan Israel ke Palestina menjadi Dianggap menjadi satu hal yang legal Dan juga beberapa Literatur-literatur sejarah lainnya Oke terima kasih Bagi teman-teman yang ingin Yang barangkali Kurang atau Kurang lengkap apa yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini Tolong komentar di kolom komentar Dan saran dan kritiknya juga sangat diharapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam